mengenai yang namanya makhluk halus ini berhubungan dengan video-video saya yang penelusuran kenapa saya melakukan penelusuran-penelusuran sebenarnya saya punya beberapa alasan alasan pertama adalah sebagai hiburan buat saya jadi saya suka menelusuri suatu tempat-tempat angker dimana yang dinyatakan tempat tersebut ada makhluk gaibnya atau penampakan atau suara atau apapun itu juga itu saya sangat suka dan saya ingin mendatangi tempat-tempat seperti itu selamat pagi selamat siang selamat sore, selamat malam kapanpun anda menonton video ini saya doakan anda semua dalam keadaan sehat sukses dan berbahagia selalu oke kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai yang namanya makhluk halus ini berhubungan dengan video-video saya yang penelusuran kenapa saya melakukan penelusuran-penelusuran sebenarnya saya punya beberapa alasan alasan pertama adalah sebagai hiburan buat saya jadi saya suka menelusuri suatu tempat-tempat angker dimana yang dinyatakan tempat tersebut ada makhluk gaibnya atau penampakan atau suara atau apapun itu juga itu saya sangat suka dan saya ingin mendatangi tempat-tempat seperti itu bukan bermaksud saya menantang tetapi saya ingin membuktikan apa yang saya sudah pelajari selama ini dan saya bereksperimen untuk membuktikannya oke dengan begitu pasti teman-teman penasaran apa sih sebenarnya yang saya pelajari kenapa saya sampai ingin membuktikan jadi seperti ini ya teman-temannya saya ingin berbicara mengenai makhluk halus jadi makhluk halus dalam perspektif saya pengandangan saya dan apa yang saya pelajari saya pelajari otodidak dan hasil pengamatan observasi saya selama saya bermeditasi juga saya mencari beberapa sumber yang menurut saya terpercaya dan nyambung dengan apa yang ada di pikiran saya ya teman-teman jadi kembali lagi semua yang saya katakan ini mungkin berbeda perspektif dengan spiritualis lainnya itu saya tidak pernah permasalahkan setiap orang punya pandangan masing-masing yang jelas dalam perspektif saya makhluk halus itu adalah sebuah energi jadi kalau teman-teman berbicara energi energi itu sebenarnya adalah suatu getaran jadi getaran itu ada yang positif dan ada yang negatif seperti halnya suatu baterai ya baterai ada kutub positif dan negatif dimana bertentangan ibaratnya kita ini manusia itu positif dan energi itu ada yang negatif juga ada yang positif nah kalau betulan kalau makhluk halus yang di suatu tempat angker ada dua versi negatif dan positif negatif ini yang biasa yang sering kita sebut sebagai hantu bisa seperti kuntilanak pocong genderowo atau hantu-hantu lain dan sebagainya di perspektif saya yang namanya hantu atau makhluk gaib itu hanyalah sebuah energi kenapa bisa ada bentuk oke kita bicara seperti ini bentuk itu adalah hasil dari manifestasi pikiran kita sendiri contoh yang saya maksud seperti itu adalah kenapa bisa ada kuntil anak kenapa bisa ada pocong kemungkinan besar dari hasil observasi saya adalah pikiran kita sendiri yang membentuk wujud dari makhluk tersebut karena untuk energi tersebut atau makhluk tersebut bisa berbentuk menjadi wujud yang seperti ada di pikiran kita itu memerlukan suatu energi yang besar energi itu akan menyerap dari sisi takut kita ketakutan kita kekhawatiran kita akan wujud tersebut semakin kita takut dan semakin kita besar maka akan terjadi seperti residual energi ibaratnya seperti ini teman-teman pertama bisa suara yang paling umum adalah suara karena suara itu tidak memerlukan energi yang terlalu besar untuk bisa wujud atau bisa terdengar oleh kita terkadang juga malah saat saya penelusuran pengalaman saya saya tidak mendengar suara itu jadi di video wismar ini kalau teman-teman lihat sebelumnya itu ada suara seperti kembusan nafas atau suara orang menggeram ya dibilang ya seperti itu ya tetapi saat penelusuran saya dengan teman saya kawan saya Bro Zahir sendiri tidak mendengar gitu loh jadi hanya tertangkap oleh kamera karena frekuensinya kebetulan mungkin sama di kamera jadi bisa tertangkap oleh kamera karena untuk terdengar di kita kita harus takut kebetulan mungkin saat itu antara saya dan Bro Zahir juga tidak ada rasa takut sama sekali karena saya sendiri sudah memahami hal ini dan saya membagikan ke sahabat saya Bro Zahir jadi dia sudah mempunyai suatu pegangan yang kuat agar tidak takut seperti itu ya teman-teman nah lalu pertanyaannya berarti kalau misal sampai seseorang melakukan penelusuran dan wujud suatu bentuk atau penampakan apakah orang tersebut itu pasti takut ini jawabannya bisa iya bisa tidak pertama kenapa bisa iya karena yang tadi saya katakan bisa muncul wujud karena hasil manifestasi pikiran kita misalnya saat itu saya atau teman saya Bro Zahir itu berpikir ketakutan kami itu hanya adalah kuntilanak maka nanti akan muncul kuntilanak semakin kita kuat semakin kita kuat takut ketakutan kita semakin kuat energi negatif itu menyerap mengambil frekuensi otak kita menariknya dan mewujudkannya kepada kita itu tidak bisa dibilang halusinasi karena kekuatan pikiran itu sebenarnya luar biasa ya teman-teman kalau teman-teman paham mengenai kekuatan pikiran dan cara kerja lawa law of attraction teman-teman wajib pelajar itu juga di video saya sebelumnya saya ada membahas mengenai law of attraction jadi kekuatan pikiran itu luar biasa bagaimana mendapatkan kekuatan pikiran itu kita dapatkan semua dari meditasi saya pun mendapatkan kelebihan atau kemampuan yang bisa dianggap di luar dari orang lain ini melalui proses meditasi saya gitu loh oke saya lanjut lagi jika makhluk itu sudah berwujud jadi apakah pasti karena ketakutan kita karena saat itu bisa dibilang saya ini tidak takut bro Zahir juga tidak takut kenapa bisa berwujud satu hal yang teman-teman harus tahu jika saya atau dan bro Zahir sama-sama punya mental yang kuat dan tidak takut tetapi tetap wujud ada pertanyaan khusus dong berarti tidak sesuai dengan apa yang saya katakan tetapi saya bisa menjawab satu hal jika suatu tempat dinyatakan angker berarti tempat itu sudah sering ibaratnya oleh masyarakat sekitar dipercayai ada benda itu dan kepercayaan atau omongan atau keyakinan masyarakat sekitar akan adanya sosok kuntilanak atau pocong itu akan berwujud mewujudkan dirinya sendiri tanpa melalui menyerap energi saya karena tempat itu memang sudah dianggap angker atau sakral sudah lebih banyak daripada kekuatan saya ibaratnya saya hanya berdua tetapi orang di sana banyak sekali yang meyakini 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 keyakinan orang-orang tersebut terserap oleh energi tersebut dan bisa digunakan energi tersebut untuk berwujud menjadi makhluk gaib entah pocong genderuo atau kuntilanak nah jadi sampai di sini teman-teman paham ya bukan berarti kita tidak takut nanti tidak akan ada wujud bukan tentu seperti itu juga karena kalau tempat angker yang sudah dipercayai terus-menerus turun-temurun dan beberapa orang sekitar meyakininya itu yang akan membantu membentuk wujud dari makhluk tersebut bukan dari kita sebagai penelusur jadi seperti itu contoh paling gampang kenapa saya meyakini teori ini karena hantu di Indonesia dengan hantu di Amerika atau di Jepang itu pasti berbeda karena di Indonesia itu kita kena kuntilanak pocong genderuo itu seperti itu tetapi kalau di luar negeri mana ada pocong contoh paling gampang sebenarnya memang hasil dari manifestasi pikiran kita sendiri tetapi kalau kita bandingkan dengan di luar negeri pocong itu kan tidak ada jadi hasil dari manifestasi pikiran kita sendiri atau pikiran orang yang ada di sekitar area situ yang sudah meyakini keangkeran tersebut gitu loh jadi kalau saya menelusuri saya ingin mengetahui seberapa kuat keangkeran itu keangkeran dalam arti sudah berapa banyak orang yang benar-benar meyakini dengan adanya sosok-sosok tersebut sampai terbentuk contoh di rumah sakit rumah sakit tanggerang kemarin itu ya itu ada sosok yang dinamakan suster nengsi ya jadi saya sempat melihat tapi saya tidak melihat secara detail karena hanya sekelebat jadi sosok suster itu sebenarnya dia berbaju saya yakin itu perempuannya berbaju seperti orang sedang operasi baju hijau dan ada menutup kepala lewat logikanya saat itu adalah jam 12 malam dan itu sudah terbengkalai sekitar 2 tahun mana ada suster yang masih beroperasi disana seperti itu ya mungkin karena keyakinan dan menyerap dari energi masa lalu itulah yang membentuk oke mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami saya mencoba menjelaskan semudah mungkin supaya mudah dipahami dan tujuan saya berbicara seperti ini adalah bukan so jago atau menggurui tapi sharing saya memberitahu bahwa sebenarnya kita sebagai manusia tidak sepantasnya takut akan hal-hal tersebut makanya kemarin saya sempat melakukan seperti uji nyali untuk istri saya karena saya sudah mengajarkan dia dari jauh-jauh hari mengenai hal tersebut saya ingin mengetahui seberapakah kekuatan dia untuk keberanian dia gitu loh sudah sudah saya tanamkan mindset seperti itu tapi yang mungkin gagal karena masih ada ketakutan gitu loh jadi keyakinan yang masih kurang yang membuat energi membentuk suara ya seperti suara bedoran ya entah itu suara apa saya juga gak jelas seperti kalau dari mereka seperti suara kaca yang diketok ya saya juga gak tau saat itu karena saya tidak ada disitu tapi saya lihat video balik ya kemungkinan besar itu seperti suara kaca yang diketok ya teman-teman ya jadi seperti itu aja tujuan saya sharing ini adalah untuk mengedukasi teman-teman sharing lah ya jadi tidak sematasnya kita takut akan hal-hal tersebut tapi bukan berarti kita berani tidak akan nampak teman-teman harus tonton video tadi jadi akan lebih jelas jika ada pertanyaan teman-teman boleh komen sebisa mungkin pertanyaan yang ada di komen youtube akan saya balas tapi bukan melalui whatsapp ya karena jalur whatsapp itu adalah jalur pemaharan jadi teman-teman jangan baper kalau saya tidak balas gitu loh karena kalau konsultasi atau apa saya tidak mungkin meladani itu semua kalau teman-teman tahu sehari aja saya bisa terima whatsapp berapa banyak gitu loh gak mungkin saya balasin semua kalau konsultasi konsultasi saya akan balas semua di komen youtube seperti itu aja ya teman-teman ya oke sampai jumpa lagi pada video selanjutnya semoga saya akan memberikan edukasi atau pemahaman yang lebih bagus lagi kedepannya untuk teman-teman pecinta spiritual benda bertuah dan supranatural oke begitu aja sampai jumpa pada video selanjutnya semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati